Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai encoding dan decoding pada video. Pada mesin pencari, kalian bisa mencari gambar mengenai encoding video. Di sini, kalian bisa mencarinya agar lebih mudah. Ini adalah contoh encoding dan decoding. Encoding adalah, di sini pada sebelah kiri, proses di mana video dan suara dijadikan satu, menjadi file video. Di mana ketika menjadikan satu, file video tersebut dikompres atau diperkecil ukurannya. Contohnya adalah, Jika kalian merekam video menggunakan OBS atau aplikasi yang lain, pada pengaturan di sini, pada bagian audio, di sini kalian bisa memilih sample rate dan channel ketika kalian merekam menggunakan aplikasi perekam. Sedangkan, pada bagian output di sini, pada bagian recording, karena kita tidak menggunakan streaming, pada bagian record quality, kualitas rekaman, kalian bisa memilih kualitas rekaman kalian, kualitasnya tinggi atau rendah. Selanjutnya, di sini, ketika kalian sudah memilih kualitas video dan suara, file tersebut akan dijadikan satu. Di sini, ketika dijadikan satu, kalian harus memilih formatnya. Formatnya ingin mkv, mp4 atau semacamnya. Dan jadilah file yang ada di sini. Ketika kalian selesai merekam menggunakan OBS atau file perekam lainnya. Ketika kalian lakukan klik kanan, properties, detail, di sini, kalian bisa melihat, terdapat video dan audio. Kedua file ini sama seperti pada gambar di sini. Terdapat video dan audio yang dijadikan satu. Ketika dijadikan satu, file-nya menjadi mkv atau format file ketika kalian memilih di sini, pada bagian recording format. Sama seperti gambar. Selanjutnya, mengenai decoding. Di sini, decoding ketika file tersebut sudah selesai, kalian buat. Dengan kata lain, file tersebut sudah dikompres, dijadikan satu. Ketika kalian memainkan videonya seperti ini, ini disebut proses decoding atau proses di mana video yang telah dikompres sebelumnya menjadi tidak dikompres. Jadi, encoding adalah proses di mana video tersebut dikompres dan decoding adalah proses di mana video tersebut dari dikompres menjadi tidak dikompres atau gampangnya dimainkan. Sekarang di sini, contoh mengenai encoding dan decoding, kalian bisa temukan pada bagian task manager. Pada bagian tab performance, di bagian GPU yang kalian gunakan, di sini terdapat yang namanya video encode dan decode. Karena saya sedang melakukan rekaman, maka yang berjalan adalah video encode. Sama seperti gambar di sini, ketika sedang membuat video, artinya melakukan encoding. Begitu pula ketika kalian sedang melakukan rendering video hasil edit atau transcoding video. Sekarang, ketika kalian memainkan video, video yang manapun itu. Kalian lihat pada bagian video decode, di sini terdapat proses decoding. Ketika sudah tidak ada proses perekaman video atau encoding, maka pada bagian video encode juga tidak akan terdapat proses encoding. Itu adalah contoh mengenai encode dan decode pada video. Kita sedih pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih.